Sang Poharis Tunggal Audio Tune Lover Aks Akan kita dengarkan kini bab 61 yang berjudul Terkepung Apa yang telah ditulis oleh Aditya Jet Li Bersama-sama mari kita simak dan dengarkan Enjoy listening Bos, sebaiknya kita cepat bergerak sebelum markas kita hancur Ucap Ronald sedikit panik Dia bersikap seperti itu karena dia menyadari kesalahan yang telah dia lakukan malam ini Seharusnya dia tidak menanggapi usulan dari bosnya untuk bersenang-senang bibar Tapi apa boleh buat peristiwa sudah terjadi markas mereka telah diserang Dan tidak diketahui siapa yang menyerang Sementara itu taktik yang telah disusun oleh Iron berjalan seperti apa yang diinginkan Ribuan anggota kalat jengging merah terpancing oleh rencana mereka Keributan yang terjadi di merata tempat dalam markas organisasi itu Telah memicu kehebohan yang sangat besar Hingga mereka semuanya terbangun dari tempat tidurnya masing-masing Apalagi setelah mereka mendengar alarm tanda bahaya Markas besar kalat jengging merah itu merupakan rumah kedua bagi 95% anggotanya Setiap harinya mereka hidup dan tidur di sana Tujuannya adalah agar mereka senang dihubungi dan dimobilisasi ketika diperlukan Sama seperti malam-malam sebelumnya Malam ini hampir seluruh anggota kalat jengging merah tidur di markas Kecuali bos dan ratusan asasin yang masih berada di luar Hanya petinggi organisasi yang tidak tidur di sana Karena mereka lebih memilih untuk tidur di rumahnya sendiri Apalagi setelah ada pergeseran antara mereka pergesekan Dengan salah satu anggota kesayangan bos besar Jadi ketika penyerangan mendadak itu terjadi Mereka tidak mengetahuinya sama sekali Baru setelah mereka dihubungi satu persatu Mereka terkejut dan bergegas datang ke markas mereka Tapi kedatangan mereka sepertinya sudah agak terlambat Karena terlihat ratusan anggota kalat jengging merah sedang terkapar di tanah Mungkin mereka habis dipukul atau diserang oleh musuh Saat para petinggi kalat jengging merah datang itu Iron Hans, Burgon, Leon, dan Brandy juga Robin belum memperlihatkan diri Hanya anak buahnya saja yang terlihat sedang mengepung anggota kalat jengging merah Dengan aura ancaman yang mengintimidasi Robin yang disebutkan tadi baru datang belakangan Setelah markas kalat jengging merah hampir bisa dikuasai oleh rekan-rekannya Saat keempat kawanan bergerak ke markas elang hitam Robin sedang mendapatkan tugas dari Dion untuk mendampingi dewa medis Untuk mengobati kaki anak laki-laki tiger yang catat Setelah pengobatan itu selesai Dengan hasil yang memuaskan Robin meminta izin kepada Dion Untuk menyusul rekan-rekannya yang saat ini sedang berada di markas kalat jengging merah Begitu dia sampai di markas itu Robin mendapati puluhan anggota kalat jengging merah telah berhasil ditaklukkan Sedangkan yang lain dia tidak tahu ada di mana Di sekeliling markas kalat jengging merah itu juga Berdiri ribuan pengawal yang dia kenal Sedang berdiri mengawasi keadaan dengan senjata terkunyus Setelah mendapatkan informasi dari yang notadenenya adalah anggotanya juga Robin bergegas menuju ke lokasi yang ditunjuk oleh orang-orangnya itu Begitu sampai di tempat yang dimaksud Robin sempat terkejut ketika mendapati ribuan anggota kalat jengging merah Sedang terkepung seperti kena perangkap Di saat itu juga lah Belasan petinggi kalat jengging merah datang dan langsung keluar dari pintu rahasia Yang hanya orang-orang tertentu saja yang tahu keberadaannya Siapa kalian? Dan kenapa kalian menyerang markas kalat jengging merah ini? Tanya Bimo ketua satu organisasi penasaran Selamat bertemu saudaraku Seru seseorang yang tiba-tiba muncul dari belakang anggotanya yang ternyata adalah Brandy Kau? Ucap Bimo terkejut Iya ini aku Memangnya kenapa? Tanya Brandy cuek Ternyata ini ulahmu Brandy Jawab Bimo sambil mengepalkan tangannya erat-erat Sebaiknya kau dan anak buahmu menyerah Bimo sebelum lebih banyak lagi jatuh korban yang terluka Jawab Brandy enteng Apa katamu? Menyerah? Tidak akan pernah Ucap Bimo marah Sambil berkelebat ke arah Brandy dengan gerakan cepat Buplas desban Dua tubuh sama-sama terdorong mundur ke belakang Ketika beberapa pukulan mereka saling beradu keras Tapi tak satupun yang mendarat di tubuh masing-masing Tak usangka keahlianmu sudah meningkat dengan pesat Brandy Sampai aku terdorong mundur seperti ini Ucap Bimo karbun Teknik bertempurku ini belum seberapa Jika dibandingkan dengan seniorku disini Apalagi bila dibandingkan dengan tuan muda Jawab Brandy terus terang Lalu menyambung lagi perkataannya Kau juga bukan lawan yang pantas Baginya kau hanya sampah kecil yang mengganggu pengelihatannya saja Sambung Brandy membanggakan tuannya Sungguh lancang Kau akan tahu keahlianmu yang sesungguhnya Ucap Bimo marah Sambil sekali lagi bergerak lebih cepat dari yang tadi Tubuhnya tiba-tiba saja menghilang Dan dalam sekejap telah berada di belakang Brandy Dan siap melancarkan pukulan ke punggungnya Tapi Brandy bukanlah orang lemah Dan mudah ditundukkan dan diprovokasi begitu saja Serangan senyap yang tiba-tiba dilancarkan oleh Bimo ke arahnya Bisa diatasinya dengan mudah Hanya dengan menggecer tubuhnya sedikit ke samping Maka serangan itu lewat begitu saja Bimo yang melihat serangannya tidak berhasil Kembali merilis keahliannya yang lain Kali ini kaki kanannya berkelebat menuju ke arah kaki Brandy Tapi sayang sekali lagi serangannya gagal Brandy yang mendapat serangan dua kali berturut-turut itu menjadi marah Kemudian dia balas melancarkan serangannya ke arah Bimo Kendangan pukulan sapuan kaki berbalas-balasan diantara mereka berdua Tapi tak satupun yang mengenai tubuh lawan Tapi dalam satu kesempatan yang sempit Ketika Bimo melancarkan sapuan kaki kanannya lagi Ke kaki Brandy Dia melambungkan tubuhnya ke atas Kemudian dengan cepat dia melayakan pinju kanan Tangan kanannya ke arah dada Bimo Bimo yang mendapat serangan mendadak tersebut tidak bisa mengantisipasinya dengan cepat Posisinya saat itu sedang condong ke depan Maka tak pelak lagi Serangan dari Brandy mengenai dadanya dengan pelak Akibat terkena pukulan dari tangan kanan Brandy Bimo terhuyung-huyung mundur ke belakang Tangan kanannya refleks memegang bagian dada yang terkena tendangan tersebut Kumar dan Arya yang melihat rekannya kesulitan menghadapi Brandy Berniat untuk membantunya Tetapi tiba-tiba dari belakang sebelah kiri Muncul seseorang yang berperawakan tegap dan beraura kuat Jangan mengganggu urusan mereka Lawanmu adalah aku Ujarnya Jumawa tiba-tiba Siapa orang barusan bersuara itu? Ternyata dia adalah Robin si dewa kematian Aura yang dipancarkan benar-benar mengintimidasi keadaan Kumar dan Arya tercekak diam Dia tidak menyangka orang yang sangat ditakutinya saat itu tiba-tiba datang Apa hubungan antara Brandy dan Robin tersebut? Kenapa dia ada di dalam pasukan penyerang itu? Ketika sedang memikirkan bagaimana seorang dewa kematian Bisa muncul di dalam pasukan yang menyerang markas kalat jengking merah Tiba-tiba muncul lagi Iron, Hans, Leon, dan Burgon Secara berturut-turut dari berbagai sisi Kemunculan keempatnya yang secara tiba-tiba itu sukses membuat Bimo, Kumar, Arya menjadi terkejut Secara perlahan tubuh mereka gemetaran Bukan hanya Bimo, Kumar, dan Arya yang gemetaran Tapi seluruh petinggi kalat jengking merah juga ikut gemetaran dan ketakutan Mereka menyadari siapa orang-orang yang baru muncul tersebut Habis sudah Mana bos yang sedang tidak ada di tempat? Kemudian Ronald yang katanya seorang asasin yang tak terkalahkan Saat ini malah tidak ada di markas Batin Bimo dalam hati Kalau mereka tidak datang maka tamatlah riwayat kita Berikut dengan organisasi kita Sambungnya lagi dalam hati Di sisi lain Iron yang melihat kebisuan mereka tidak mau berlarut-larut dalam perdebatan itu Apalagi yang sifatnya bertele-tele Iron tampil ke depan kemudian dia berkata Hanya ada satu kata bagiku Menyerah atau mati Ucapnya dingin Bimo seketika tercekat Ketika mendapat peringatan dan ultimatum seperti itu Dia tidak bisa memutuskan apakah harus melawan atau menyerah Pikirannya benar-benar galau Kalau dia melawan walaupun saat itu ada ribuan anggotanya Tetapi saat itu mereka tidak dalam keadaan siap Mereka terjebak dan terkurung di tengah-tengah kepungan orang-orang kuat tersebut Pada dasarnya mereka memang bisa melawan Tetapi tentu saja kekuatan mereka saat itu kalah jauh Jika dibandingkan dengan kekuatan orang-orang Iron Dan ribuan penyerang bersenjata lengkap Sedangkan mereka bertangan posong Tentu saja akan menjadi santapan empuk senjata-senjata pasukan penyerang Bimo sebagai ketua satu gangster kalah denging merah Tidak bisa mengambil keputusan saat itu juga Sebab masih ada orang yang berhak untuk menyatakan menyerah atau melawan Dia saat itu hanya berpikir bagaimana orang-orang kuat Pengawal keluarga besar Tuan Sakra Birawa Bisa berada di dalam rombongan Brandy itu Tapi semakin dipikirkan masalah tersebut Pikirannya semakin buntu Dia melihat banyak anak buahnya yang sudah putus asa Dan gelagatnya ingin menyerah Mereka secara sembunyi-sembunyi mengedarkan pandangannya Ke belakang depan Samping kanan dan kiri Tapi yang didapatinya kemanapun mereka memandang Ada tiga lapis orang-orangnya iron Yang sedang mengepung mereka Jika mereka bergerak atau melawan Maka tidak membutuhkan waktu lama Nyawa mereka akan melayang Bimo yang menyadari posisi lemahnya itu Memukuskan untuk menyerah saja Demi untuk melindungi anak buahnya Apapun yang terjadi nanti itu tergantung dari negosiasi Antara dia dan iron Ketika Bimo hampir membuka mulutnya untuk menyatakan menyerah Tiba-tiba berkelebat puluhan bayangan hitam menuju ke arahnya Dalam sekejap bayangan hitam tersebut terus bertambah Tak lama sesudah itu di dalam anggota yang terkepung tersebut Berdiri ratusan asasin berpakaian hitam Dan seorang asasin yang berpakaian biru nefi Tidak disangka markasku akan menjadi sasaran penyerangan pada malam hari ini Padahal aku berencana dua hari ke depan akan menyerang markas elang hitam Milikmu untuk mencabut nyawa busukmu itu Brandy Ucap seseorang yang baru saja muncul tadi Tapi tak kusahkah kau malah sendiri yang datang untuk mengantarkan nyawamu ke sini Ucapnya lagi penuh percaya diri Eti Sulis Yawati akan segera kembali Audio Tune Lovers Untuk membacakan part berikutnya As usual please wait for me don't go anywhere To be continued Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis Segera download Audio Tune